Tiga orang di Kecamatan Cicuruk dikabarkan hanyut saat banjir bandang melanda Sukabumi, Jawa Barat, Senin sore kemarin. Ketiganya masih dalam pencarian petugas di lapangan. BPBD Sukabumi mencatat 20 orang mengalami luka-luka dan 210 keluarga mengungsi dari Kecamatan Cicuruk. Hingga Senin malam, petugas masih terus melakukan pendataan di wilayah terdampak. Tim Reaksi Cepat BPBD Sukabumi mencatat wilayah yang terdampak di Kabupaten Sukabumi ini yaitu Kecamatan Cicuruk, Parung Kuda, dan Cidahu. Lima desa yang terdampak di Kecamatan Cicuruk antara lain Desa Pesawahan, Cisaat, Makarsari, Bangbayang, dan Kelurahan Cicuruk. Sedangkan desa terdampak di Kecamatan Parung Kuda berada di Desa Langen Sari dan Desa Kompa. Pusdalops BNPB masih memonitor situasi pasca banjir bandang di tiga kecamatan terdampak. Data sementara BPBD Sukabumi mengidentifikasi kerugian di tiga kecamatan ini antara lain. Rumah rusak berat 6 unit, rusak sedang 3, sedangkan rumah terdampak 306 unit. Sarana publik yang terdampak antara lain jembatan rusak berat 10 unit dan musolah terendam 1 unit. Banjir bandang dipicu akibat hujan dengan intensitas tinggi dan luapnya sungai Ciptari, Cipenjir. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!